Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada konten kali ini saya akan kembali menyampaikan formulir analisis pasar dan identifikasi prioritas produk dalam negeri dan tingkat komentar dalam negeri versi singkat ya langsung ke share screen Anda bisa mendapatkan file ini langsung pada deskripsi video ada link Google Drive gunakan formulir ini untuk melengkapi dokumentasi pada seri buku perencanaan pengadaan yaitu formulir analisis pasar dimana ini terdiri dari halaman muka seperti ini identitas kemudian susunan tim perencanaan kemudian disini adalah penjelasan ketentuan prioritas mulai dari perintah satu barang TKDM berusia 40% kemudian kalau tidak tersedia cari barang yang PDN yang ber-TKDM berapapun yang asalkan dia-dia 25% kemudian kalau tidak ada juga maka dibeli barang yang merupakan PDN walaupun tidak ber-TKDM kalau tidak ada juga maka barang impor nah kemudian di lampiran satu ini merupakan bagian dari rangkuman identifikasi pengadaan ya dari jenis pengadaan cara pengadaan dan metode kemudian pada lampiran dan kedua ini adalah identifikasi pemakitan yang datanya diambil semuanya dari dari POK DIPA ya silahkan di identifikasi pemakitan seperti ini contohnya sudah dijelaskan pada versi yang pertama ya kemudian setelah kita identifikasi pemakitan pemakitan seperti ini yang nanti langsung ngeling ke lampiran satu maka masing-masing barang yang dibeli ini diidentifikasi masing-masing seperti ini misalkan saya mengidentifikasi kebutuhan kendaraan roda dinas misalkan ya seperti ini satu-satu rumah sisi nah maka dicari barang yang dibutuhkan kemudian prioritas berapa satu dua tiga empat nah dalam sebelum mengisi ini kita isi dari bawah dua yang harus kita cari ketersediaan merek dan tipe berdasarkan beratas PDN-TKDN dan yang kedua adalah ketersediaan pelaku usaha kita cari dengan dua cara yaitu dengan masuk ke website tkdn.kemenbelin atau kita observasi di dalam toko daring LKPP atau ke dalam katalog LKPP kemudian dituangkan disini jika memang ada dan tidak ada yang dituangkan disini dan dimasukkan kesimpulannya disini kalaupun ternyata nanti akan menghasilkan barang yang tidak barang yang tidak ada tkdn sama sekali maka tinggal dimasukkan satu misalkan atau dua seperti ini atau tiga atau empat atau lima atau empat ya barang-barang yang tidak bertkdn semua bisa dilakukan dan misalkan kalau misalkan ternyata kebutuhan kita tidak bisa dipenuhi oleh prioritas satu dua dan tiga maka alasannya dituangkan disini alasannya ya alasan jika tidak memilih nomor satu dengan seperti ini kita mau beli apapun sepenting adalah kebutuhan kita tercapai dan film tercapai semoga bisa bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih